Selamat pagi para mahasiswa Kumbasai Matematik kelas LR05. Halo. Selamat pagi Pak. Maaf ya, ada gangguan minus maya tadi. Aduh. Yuk, kita mulai aja ya. Bentar kita pelajari dulu yang lain integral ya, integral garis. Sehingga... Setelah pelajari tarik garis, nanti kita masuk ke teorema Green atau Green's Teorem. Oke. Jadi kita masuk integral garis. Ini warnanya kok jadi ini. Merah. Valernya black ya. Oke. Integral garis. Yaitu... Jadi modelnya ada yang... Misalnya ada... Sumbu Y ya. Jadi ini bisa pergi... Pergi gitu. Ini integral garis ya. Nggak nyambung ya. Bisa juga modelnya... Pergi... 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 Pulang. Jadi balik lagi ke titik awal ya. Kalau ini integral garis. Ini bisa agak integral garis. Tapi ini bisa berlaku... Kalau siklus tertutup... Itu berlaku... Teorema Green. Teorema... Green. Oh, sorry. Belum di... Belum di... Belum share ya. Belum di... Kita ulang lagi ya. Oke. Sudah masuk? Sudah masuk Pak. Sorry tadi. Nah, ini integral garis. Jadi bisa... Seperti ini. Pergi-pergi. Jadi... Nggak sampai ke... Kembali ke titik awal. Titik akhir tidak berimpit dengan titik awal. Kemudian... Ada yang... Seperti ini pergi-pergi-pergi. Pulang. Nah, kembali dia ke... Titik awal. Titik akhir sama dengan titik awal. Ya. Nah, ini namanya... Siklus tertutup. Ini baru berlaku... Teorema Green. Atau Green's... Green's theorem. Oke. Ini... Ini dasarnya. Nah. Kita... Lihat contohnya ya. Contohnya. Itung... Integraal... J itu jalur yang dilalui nanti ya. Segeral dari X tambah Y, DX, ditambah 2X kurang Y, DY. Jika C adalah garis lurus antara 0,0 ke 1,1. Soalnya ini, kalau kita gambarkan sketchannya, sumbu X, sumbu Y, ini 0,0, ini 1,1 disini misalnya. 1,1, ini 1. Ini garisnya ini. Ini bisa membentuk parabola dan apa ya. Jadi kita, ini adalah Y sama dengan X. Adalah garis lurus, kalau garis lurus, linear ya. Garis lurus, linear. Ini garis lurus, ya kan? Setelah ini nilang parabola. Ini garis lurus. Garis lurus, berarti linear ya. Nah, disitu nyatakan garis lurus. Dari 0,0 ke 1,1. Diketahui ini ya. Dari 0,0 ke 1,1. Dari 0,0 ke 1,1. Dimana garis lurusnya adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, kita cari turunan. Turunan Y tada X apa? Y aksen itu apa? D, Y, P, D, X. Sama dengan X diturunkan berapa? Satu kan tada X. Ya enggak? Halo? Dari seluruhnya Y sering X. Turunannya kan Y aksen. Y aksen itu kan D, Y, P, D, X ya. Sama dengan X aksen adalah 1. Lalu silang. Maka kita dapat D, Y adalah D, X kali 1, 1, D, X. Atau D, X. Jadi, D, Y sering D, X. Nah. Soalnya tadi adalah batasnya ini ya. Jadi, sesuai batasnya. Ini batas X, ini batas Y. Kalau X itu dari mana? X-nya dari 0 sampai 1, enggak? Y-nya dari mana? Nah, Y-nya juga 0 dari sampai 1 juga. Jadi, berarti ini integral. X dari 0 sampai 1. Ini punya X ya. Ini kan DX. Kalau DX, pasti ada batas X. Berarti sini X tambah Y. DX, ya kan? Ditambah dengan batas Y. Ini DY ya. Kalau DY dibatas Y, Y dari sama. Dari 0 sampai 1 juga. Anda lihat ini. Dari 0 sampai 1. Nah. Fungsinya apa sih ini? 2X-Y, DY. Faham? Saya menulis ini. Kalau untuk integra garis. Nah. Oh ya, ini kita ganti ya. Y-nya kita ganti. Y sama dengan X. Kita ganti. Jadi, X sama dengan 0 sampai 1. X tambah. Y-nya kita substitusi. Berapa? Y sama dengan X. Ganti X. DX. Ditambah. Kalau Y. Y dari 0 sampai 1. Nah, demikian juga. Kalau Y, DY. Si X ganti dalam Y. Ini kalau kita balik kan. Y sama X. X sama dengan Y enak. Iya kan? Dibalik ya. Berarti 2X berarti 2Y kurang Y. 2Y kurang Y. DY. Jadi, punya X. Dalam X. Kalau ada DX. Dalam X. DY dalam Y. Sehingga ini terjadi. Integral X dari 0 sampai 1. X sama X berapa? 2X DX. Y tambah. Y dari 0 sampai 1. 2Y kurang Y. 1Y ya. DY. Nah, baru kita selesaikan. Integral dari 2X DX apa? 2 kali. Integral X pangkat 1. Seper 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Seper M plus 1. X pangkat M plus 1. Nnya 1 ya. Jadi, X pangkat 1. Seper 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Aga batasnya 0, 1. Punya X. Sekarang Y. Ini kalau mau dikurung gini boleh. Kalau Y apa? Y pangkat 1. Seper 1 tambah 1. Y pangkat. 1 tambah 1. Iya kan? Jadi, setengah Y kuadrat. Aga batasnya 0, 1 juga Y. Nah, ini 2 kali setengah coret. Sehingga berapa? X kuadrat. Ya. X kuadrat batas atas. X kuadrat batas atas. Dikurang X kuadrat batas bawah. Iya enak. Ini punya X. Ditambah setengah kali Y kuadrat batas atas. 1 kuadrat. 1 kuadrat. Dikurang Y kuadrat batas bawah. 0 kuadrat. Y kuadrat ya. Sehingga ini. 1 kurang 0. Ditambah setengah. 1 kurang 0. Hasilnya apa? 1 tambah setengah. Hasilnya 1 setengah. Jelas sampai sini? Ini integara garis. Terputus ya. Dia sampai sini stop. Jadinya enggak kembali ke semula. Itu integara garis. Sudah paham dalam ini? Yang onset cuma. Bagaimana? Yang onset. Tio lemah. Ini belum. Belum. Tio magrim belum. Ini garis. Tio magrim itu berlaku juga integara garis. Kalau dia siklus tertutup. Seperti tadi ya. Kalau ini siklus tertutup. Ini namanya siklus tertutup. Kalau siklus tertutup. Berlaku teori magrim. Tapi kalau ini terputus. Maksudnya titik akhir tidak berimpik dengan titik awal. Tidak boleh menggunakan teori magrim. Kapan kita gunakan teori magrim? Kalau terjadi siklus tertutup. Artinya titik akhirnya berimpik dengan titik awal. Sudah jelas? Yang di online jelas? Halo? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Kalau sudah jelas. Kita masuk dengan teorema green. Langsung ya. Ini dalam ujian pasti keluar ya. Jadi pelajari. Sekarang teorema green. Oke. Soalnya dalam bahasa Inggris nanti ya. Jadi ini Green's, S dia. Teorema. Green's, teorema. Teorema green. Oke. Nah. Kalau begini ini terjadi siklus tertutup. Maka dalam integras C-nya ini ada lingkaran. Dengan arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi gerakannya itu berlawanan. Anda lihat sini tadi. Pergi, 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 pulang. Berlawanan. Betul enggak? Siklus. Berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada integral dari PX,YDX ditambah key X,DY. Ini lambangnya sepertinya ini dikurung boleh tapi di dalam penulisannya begini. Ini sama dengan double integral. Double integral. Ini dasarnya D atau R. Terserah namanya. Dari tunan yang belakang ya. Do key per do X dikurang yang depan, do P terhadap Y. Per do Y. Kali D area. Ini biasanya D atau R ya. Dasar di dasarnya. Ini kan Anda lo belajar integral lipat dua kan? Dasarnya kan ada lo belajar itu. Nah, kalau ini kita pecah menjadi misalnya X. Yang pertama X. Yang kedua adalah Y. Maka sini do key per do X-nya kurang do P per do Y. Ini tetap. Nah, ini tadi kalau Y, DY dulu. X di luar. Ada X-nya di luar. Ini yang disebut D area ya. Ini D area. Berapa? Ini penting ada tahu ya. Baik. Nah, sebenarnya soal yang teorema Green itu bisa kita selesaikan dengan cara Minta Gagarin. Tapi jadi panjang jalannya. Panjang. Nanti materinya akan saya kasih ke Anda ya. Cuma gambar-gambarnya ini yang nggak ada. Oke. Nah, sekarang saya kasih soalnya yang. Kita ambil contoh soalnya. Yang siklus tertutup ya. Oke, yang ini. Jadi soalnya hitung contoh ya. Ini contohnya. Hitung Integra garis ini maksudnya Dari X Y Tambah Y kwadrat DX Tambah X kwadrat DY Dengan C Dengan C Dengan C Dibatasi Bondit, biasanya bondit ya. Dibatasi atau Dibatasi Oleh Y sama dengan X Dan Y sama dengan X kwadrat. Jadi ini Garis linier Dan Parabola ya. Parabol. Parabol atau parabol. Nah, sebetulnya ini bisa kita pakai dengan Dua cara. Cara yang pertama Dengan integra garis. Tapi dijumlakan nanti. Keintegra garis Seperti ini Akan terjadi Ini dua kali hitung. Kalau ini empat kali hitung. Pertama Kedua Ketiga Yang terakhir Yang keempat. Jadi empat kali cari. Padahal dengan Integra Georema Green Langsung saja. Oke, kita langsung ke Tirema Green ya. Integra garis Sudah tahu tadi kan. Ya, modalnya Dari mana ke mana itu. Baik. Nah Yang ini Ini adalah sebagai Apa? Atau saya salin dulu lagi ya. Integra Apa tadi? Integra Siklus tertutup Dari XY Tambah Y Kuadrat DX Tambah X kuadrat DY Nah, ini adalah sebagai PX,Y Kan bentuk rumus-rumusnya kan Integra Siklus tertutup Dari PX,Y DX Ditambah Nah, yang ini adalah Tandanya ikut ya. Kalau ini min, min ikut juga. Key X,Y DY DY Ya. Key X,Y DY Jelas ya. Jadi ini kita PX,Y Sama dengan XY Tambah Y kuadrat. Kemudian Key X,Y Adalah X kuadrat. Nah, ini nanti Model ini Anda belajar nanti di Ordinary Differential Equation ODI Atau PD Kesamaan Differential Biasa Itu nanti di Semesta berikutnya Itu syarat dari PD Sini cari DOP Per DOY Sini DOQ Per DOX Ada yang katanya pakai MM M Tiga kaki N Dua kaki DO M Per DOY Ini DO N Per DO DO X Oke Nah DO P Per DO Y Ini adalah Turunan parsial Turunan parsial Ini juga DO Q Per DO X Juga turunan parsial Cara mudahnya Kalau kita turunkan Tadak Y Per DO Y Y-nya kita lingkari Y-nya kita lingkari Kalau DO Q Per DO X X-nya kita lingkari Berarti itu yang diturunkan Selebihnya dianggap Konstant Atau konstant Jadi X ini adalah konstant Konstanta pengali Ikut sebagai pengali Y turunannya berapa? Satu Y korak turunannya berapa? Dua Y Iya enak? Jadi X kali satu Tambah Dua Y Y turunannya satu X konstanta pengali Ikut sebagai pengali saja Y diturunkan satu Karena per DO Y Y korak turunkan dua Y Sehingga hasilnya adalah X tambah dua Y Jelas? Sampai sini? Halo? Yang online jelas? Halo? Benar? Jelas enak benar? Jelas Pak Jelas Pak Oke Oke DO Q Per DO X Diturunkan tada X Saja Y enak ada kebetulan Jadi langsung X korak turunkan dua X Udah Anda dapat ini Barulah kita masukkan Teorema Teorema Green Green ini nama orang ya Ada apa green gitu ya Kalau green aja Warna hijau Sepertinya nama orang ya Penemunya Teorema Green Kalau Anda cari Teorema Green Atau Green Teorem itu Di Di apa Di Google Pasti keluar nama panjangnya Lengkapnya Oke Teorema Green Yaitu Integral Sesuai rumut Untuknya C nya dari situ ya C nya di bawah Ini tanda panah Ya Kita buat Bentuknya P X, Y D X Ditambah Ki X, Y D Y Itu sama dengan apa Ini X Gitu kan Ini Y Enak Ke sini apa Yang belakang Ke depan ya Turunan yang belakang itu Do Q Per Do X Dikurangi Ini Do P Per Do Y Kalau ini Y D Y Kalau ini X D X Ini yang disebut D Area D luas D luas D area Nah berarti Do P Per Do Y Dan Do P Per Do Y Dan Do Q Per Do X Sudah kita cari Tinggal kita cari Batasannya Karena ini Tadi Grafiknya Sebelumnya Kita lihat Y Y sama dengan X Dan Oh iya kita gambarkan ya Kita gambarkan di halaman berikutnya Y sama dengan X Dan Apa tadi Y sama dengan X Dan Y sama dengan X kuadrat Ya Kalau kita gambarkan Kalau ini 1 Misalnya Ini 1 juga Y sama dengan X Kan Linear Guys lurus ya Sorry Guys lurus ini Y sama dengan X Kemudian Y sama dengan X kuadrat Ini adalah Parabola Y sama dengan X Kuadrat Nah ini kita menentukan Bondit Aga batasnya Batasnya dimana Ada 2 kemungkinan X konstan Mesti ingat S konstan Double integral S konstan Y berubah Ya enak Kalau Y konstan X nya berubah Ada 2 cara kan Yang paling gampang Kita ambil X konstan X konstan Berarti X tetap S konstan Berarti X tetap Antara apa Yang konstan itu Antara apa nih 0 dan 0 dan 1 Berapa Y Berapa Y Y Hati-hati nih Y nya ini Di dalam Antara 2 Rupa tadi Antara Garis linier Dengan parabola Ini dia kan Dari garis ini Ke ini Garis ini Ke sini Berarti Y nya Yang bawahnya apa nih Y adalah X kuadrat Sampai Yang atasnya apa Y sama X Hati-hati ya Tidak selalu yang Ini seolah Nanggap X kuadrat Lebih besar dari X Tentu ya Ya Hati-hati nih Apa maksudnya Jadi ini Y yang bawah Batas bawah Sampai Y batas atas Ya Ini bondit nih Bonditnya ya Y batas bawahnya Y sama dengan X kuadrat Y batas atasnya Adalah Y sama X Nah ini Adalah Harga batas Atau bonditnya ya Sudah dapat nih Baru kita masukkan tadi tuh Apa Integral Nah soalnya tadi Soalnya apa tadi X Y Ini yang Tambah Y kuadrat Ini adalah P X koma Y nya DX Ditambah Q nya X kuadrat Kali DY Adalah apa Integral Nah X yang masukkan nih X nya berapa Dari 0 sampai 1 Dari 0 sampai 1 Nah sesuai rumusnya Y nya dari mana Y nya dari X kuadrat Sampai X Ya X kuadrat sampai X Anda lihat dari gambar Disini Do Q per do X Dikurang Do P per do Y Kalau ini Y DY Kalau ini X DX Ingat ini adalah D area nya Nah yang Do P per do Y sama dengan Do Q per do Y Itu dah merupakan syarat Dari PD ESA Kesamaan differential XA Nah sekarang kita hitung X sama dengan 0 Sampai 1 DX nya boleh keluar ya DX nya keluar Ya atau Jangan dulu ya Y dari berapa X kuadrat sampai X Ya kan Nah ganti Berapa Do P per do Y tadi Do P per do Y Eh Do Q Do Q per do X Do Q per do X Do Q per do X adalah 2 Do Q per do X adalah 2X Ya kan 2X Dikurang Do P per do Y Do P per do Y nya X tambah 2Y X tambah 2Y Di sini Di sini Ada D Y D X Jadi kita tidak tahu Ada yang bisa dikeluarkan Oh ternyata tidak bisa Ini ada selisih Atau jumlah Tidak bisa Berarti sini X sama dengan 0 Sampai 1 DX nya boleh kita keluarkan 1 Kita keluarkan DX nya Kemudian Kemudian Y nya dari X kuadrat Sampai X Nah ini 2X kurang X Berapa 2X kurang X X ya enak 2X kurang X X Min kali 2Y Min 2Y D Y D Y Sudah jelas Jelas Halo yang online Jelas Jelas Pak Nah ini Kalau ada selisih dan jumlah Itu tidak Independen Tidak bebas Terikat Terikat Ini kita kerjakan Karena ini ada variable Kita kerjakan yang dalam dulu Yang belakang Sehingga Integral X dari 0 Sampai 1 DX Integral D Y Ini terhadap Y Kalau D Y itu terhadap Y X dianggap konstan Jadi integral X D Y berapa X nya konstan Kan gitu ya enak Integral D Y Y Betul enak Halo Anda pelajakan Integral X D Y Kalau X nya konstan Ini kan artinya X nya bisa keluar ya enak Berarti apa X nya terkeluar Integral D Y Kan gitu Halo Jelas Yang online jelas Jelas Pak Jadi integral X D Y S nya konstan Bisa keluar Tinggal X D Y X integral D Y X tetap Integral D Y Y Kemudian min Dua kali Integral Y pangkat 1 Ini yang Y pangkat 1 D Y apa Seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 Ingat Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1 N nya 1 Y pangkat 1 Seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 Nomor 1 Haga batasnya X kuadrat Sampai X Nah 2 kali setengah Bisa coret Ya kan Sehingga ini sama dengan apa Sama dengan integral X Dari 0 Sampai 1 D X D X Kali X kali Y batas atas adalah X Dikurang Y batas bawah adalah X kuadrat Dikurang gitu kan Y kurang Y Maaf Baterainya Set Kalau beli ya Oke Baik Baik Jadi ini X tetap Y batas atas adalah X Dikurang Y batas bawah adalah X kuadrat Min Nah ini 2 kali setengah 1 Y kuadrat batas atas Berarti ini apa Ini kurung kerawal ya Kurung kerawal Berarti Y nya nilainya X Jadi Y kuadrat apa X di pangkat 2 Ya enggak Dikurang Y kuadrat batas bawah Batas bawahnya sendiri Y kuadrat Di pangkat 2 kan Ya kan Y kuadrat Nah Udah kita Selesaikan Jadi sama dengan Integral X dari 0 sampai 1 DX ini Rata belakang ya Kita letak belakang Ini kita kalikan nih X kali X X pangkat 2 Nanti kurang X kali X X pangkat 2 X kali X Min X pangkat 2 Jadi min X pangkat 3 kan Ya Jadi berarti Ini X kali X X pangkat 2 Dikurang Min Min X kora kali X Min X pangkat 3 Gitu ya Oke Min Atau ini dikurung dulu Kurung gitu ya Ini yang depan Yang belakangnya Min X di pangkat 2 X kuadrat Min X kuadrat Di pangkat 2 X pangkat 4 Ya enak Berarti X kuadrat Kurang X pangkat 4 X kuadrat X pangkat 2 Dikurang X pangkat 4 Ya enak Kurung ini DX Nah Gitu kan DXnya dipindahkan Ke belakang Ya Baik Nah ini buka kurung Jadi apa Kalau kita buka kurung Ini X dari 0 sampai 1 Ini apa X kuadrat Di tetap Ini dikali min Min X kuadrat Min kali min Plus X pangkat 4 DX Ternyata X kuadrat Berarti x kuadrat Habis gak 0 Maksudnya Habis itu 0 Jadi tinggal X dari 0 sampai 1 Nah ini yang positifnya Adalah X pangkat 4 Di depan Min S ya X pangkat 4 Dikurang Min X pangkat 3 Nah ini biasa kan Integral dari Integral dari X pangkat 4 Apa Seper 4 Tambah 1 X pangkat 4 Tambah 1 Ya enak Seper N plus 1 X pangkat N plus 1 Seper 4 Tambah 1 Seper 5 X pangkat 4 Tambah 1 X pangkat 5 Dikurang Integral X pangkat 3 Seper 3 Tambah 1 4 X pangkat 3 Tambah 1 4 Agak batas X nya Agak batasnya berapa 0 1 Tinggal ini hasilnya Seper 5 kali Apa X pangkat 5 Batas atas Dikurang X pangkat 5 Batas Bawah Itu gitu ya X pangkat 5 X nya sendiri 0 Batas bawah Dikurang Seper 4 kali X pangkat 4 Batas atas 1 pangkat 4 Dikurang X pangkat 4 Batas bawah 0 pangkat 4 Berarti ini Seper 5 kali 1 kurang 0 Seper 4 kali 1 pangkat 1 0 pangkat 4 0 Sehingga artinya Seper 5 kali 1 Seper 5 Seper 4 Kali 1 Seper 4 Sama penyebut Berapa 5 kali 4 20 ya Atau begini juga boleh Seperti pelayan di SD 5 jadi 20 kali Berapa Kali 4 Karena penyebut Kali 4 Pembilang Kali 4 Enak Pakai 1 4 jadi 20 Kali 5 Karena penyebut Kali 5 Pembilang juga Kali 5 5 kali 1 Sini berapa Min Seper 20 Jadi integral garis itu Bisa Apa Atau Menggunakan Telemah Green Juga bisa negatif Tidak selalu positif Bisa negatif Tapi sini jelas Oke ya Jadi sudah jelas ya Model Teorema Green Seperti itu Baik Kalau sudah Kita Masuk yang Lain lagi ya Ini bahan kita Masuk dengan Teorema Gauss Ya Berikutnya adalah Teorema Gauss Ya Sebentar lagi Kita masuk dengan Teorema Gauss Atau Teorema Divergensi Ada So far Any questions Ada pertanyaan Sampai sini Halo Ada Baik Kalau tidak ada Kita langsung dengan Teorema Gauss Atau disebut Teorema Divergensi Atau ingat Divergensi Minggu lalu Kita sudah bahas Terus ingat Nama Kurab Divergensi itu Del Segitiga terbalik ya Del Dot Factor Del Dot F Atau Del Dot A Tapi Factor A Ya Ya Nah Sebenarnya ini Kita mencari Luas Pemukaan Ya Misalnya ini adalah Kita pakai FD ya Factor F Kayak Misalnya Dot N Nah ini Petor normal Yang keluar dari bidang Ya Seperti lantai ini Kalau tegak lurusnya Berada tegak lurus ke bawah Langit-langit Dari langit-langit Itu keluar dari bidang Harus keluar ya Tegak lurus di atasnya Ya Gitu maksudnya Kali DS Jadi ini adalah S adalah Supers Supers itu permukaan Ya Nah kalau kita hitung ini bisa Tapi panjang Anda bayangkan Kalau itu adalah Kubus Atau balok Kubus atau balok Atau kotak Itu sama ya Balok atau kotak Tapi kubus lain ya Sama Enam-enam bidang Berarti enam kali cari ya Enam bidang Luas permukaannya Enam bidang Normalnya beda-beda semua Ya kan Nah Oleh Bapak Gauss Alifisika juga kan Beliau menemukan Caranya adalah Menggunakan Triple integral Cacingnya tiga ya Triple integral Nah Ada kata Divergensi Ini ya tadi Divergensi itu Del Dot Gayanya Gayanya F Cator F Ya Dv D volume Karena triple Pasti ada dv Ya Oke Ini kalau mau dikurung Boleh Ini juga Mau dikurung juga boleh Ya Walaupun Di rumusnya Biasanya gak ada Dv kurung Supaya nampak Ini ds di luar Dari ini dv di luarnya Jelas ya Nah ini Nah ini Dengan ini Lebih mudah Maksudnya Dengan cara Ini Waktu dan Penyiasatnya Lebih singkat Lebih efisien Lebih efisien Waktunya Daripada Kita kerjakan Dengan cara ini Ini yang ditemukan Oleh Bapak Gauss Dan yang digunakan Teorema nya Divergensi Maka Ada kata Divergensi itu Ini Del Dot F Del itu adalah Do per do x Ya kan Do Do per do x Do per do y Do per do z Dot Misalnya Ini adalah Fx Fy Fz Ini lambangnya Nah ini Kita jadi Dot Factor Ini kita jadi Dot Factor Dot Factor Pekalian titik Atau disebut Pekalian skalar Pertama kali pertama Pertama kali pertama Do Per do x Kali fx Kayak gitu kan Dari fx Do per do y Jadi fx ini Turunkan dari x Itu maksudnya Kemudian Do Tambah ya Do per do y Dari Fy Tambah Do per do z Dari Fz Atau ini boleh Kita tulis Do fx Per do x Ditambah Do fy Per do y Tambah Do fz Per do z Ini Divergensinya itu Ya Itu jelas Maksudnya Yang online jelas Halo Jelas Pak Jelas Pak Baik Terima kasih Nah Ya materinya Hanya sayangnya Gambar-gambarnya Di Buku yang Saya Pernah tulis Gambarnya Ilang semua Jadi Mungkin Apa ya materinya Saya kasih Hanya gambarnya Baik Kalau sudah Kita coba Ini ada Contoh Ya Pada Suatu Kubus ya Jadi diketahui Contoh Jadi faktornya F A Ya Seserai 2x Kurang z Kali Fetor i Fetor i Fetor i Fetor satuan Pada sumbu x Kemudian X Kualat y Kali Fetor satuan j Ya Pada sumbu y Dikurang X Z Kualat Kali Fetor k Oh ya Ini bisa kita Ubah dalam Bentuk Idk Nya hilang Dalam bentuk Fetor 3 dimensi Berapa 2x Kurang z Ini yang punya i Koma Jadi i Nya hilang Kemudian J nya Plus X Kualat Y Koma J nya Juga hilang Min X Z Kurang Tutup 3D 3 Dimension 3 dimensi Bisa Tulis dalam Untuk Saya lebih senang Pakai 3 dimensi Daripada Idk Lebih Simple Menulisnya Kemudian Luas Pemuka 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 Itu apa X nya 0 Sampai X nya 1 Y sama dengan 0 Karena Rusuknya sama semua kan Y nya 1 Z nya Dari 0 Sampai 1 Jadi kalau kita Gambarkan Dalam 3 dimensi Ini X X Y Z nya juga Menurut Berlawanan Arah jarum jam X Y Z Ini dibalik-balik X Y nya Z nya tetap X Y nya Geraknya ini gini Gini Berlawanan Arah Jarum jam X Y Z Ini 0 Nah ini panjang 1 Ini 1 Di panjang Nah ini Jadi 3 dimensi Yang ini X Y Z Ini panjangnya 1 semua Ini 1 1 1 Jadi rusuknya Panjang 1 0 ke 1 Kan 1 3 dimensi Oke Berarti ini batasnya sudah nih Jadi X nya Terletak Antara 0 1 Y nya Terletak Antara 0 1 Z nya Terletak Antara 0 1 Ingat Kalau 2 dimensi Kalau 4 segi panjang Konstan 22 Berusangka juga Konstan Atau persegi Nama lainnya Juga konstan Tapi kalau segi 3 X konstan Y berubah Y konstan X berubah Nah ini kita pakai Teorema Gauss Atau Divergensi Gimana Langkah pertama Kita Kita cari Kita tetapkan dulu Del itu apa Del atau Nabla Bacanya Bacanya Del Atau Del Atau Nabla Itu apa 3 dimensi Do per do X Do per do Y Do per do Z Atau dalam IJK Apa nih I I nya tadi depan I I vektor I Do per do X Tambah Vektor J Kali do per do Y Tambah Vektor K Kali do per do Z Sama Sama ya Sama Tiga dimensi aja Nah sekarang kita cari Divergensinya dulu ya Divergensi dari Vektor F Ini Bacanya gini kan Divergensi dari Vektor F Apa Berarti do per do X Do per do X Do per do Y Do per do Z Dot Dot Apa Berapa tadi Vektornya Ini Vektornya tadi Adalah 2X Kurang Z X kuadrat Y Min X J kuadrat 2X kurang Z Koma X kuadrat Y Koma Min X J kuadrat Ya Ini terjadi Dot Dot Vektor Dot Vektor apa Bekalian titik Ya Pertama Kali pertama Apa itu Do per do X Kali Dari Dari 2X Min Z Ditambah Do per do Y Dari Kedua Kali kedua X Kuadrat Y Tambah Yang ketiga Ketiga Yang ketiga Do per do Z Dari Min X J Kuadrat Jelas Sampai sini Nah Ini diturunkan Terhadap X Jadi yang bukan X Konstan Baik konstan Pengali Maupun Konstan saja Jadi ini diturunkan Dua kali Satu Ya ini satu Kurang Z nya konstan Nol Diturunkan Terhadap Y Ini kan X kuadrat kurang Ini kali tadi Sury Ini kali tadi Kali Berarti X kuadrat Konstan terpengali Y turunannya Satu Ini Diturunkan Terhadap Z Konstan terpengalinya Min X Kali Z Kualrat Turunannya Dua Z Enak Halo Jelas nih Ini diturunkan Terhadap Do per do X Artinya turunan Terhadap X saja Dua konstan terpengali X turunannya Satu Min Z Z Kondan Nol Terus ini Konstan terpengali Tetap Y turunannya Satu Diturunkan terhadap Z Min X Konstan terpengali Z Kualrat Turunan Dua Z Sehingga Ini hasilnya apa Dua X Kurang nol Nggak ditulis Tambah X kuadrat Ini plus kali min Min Dua X Z Enak X Ini ada Ada dua Yang mana Oh ini Nggak ada X Sorry Nggak ada X Dua saja Oke Ruh Oke Ini adalah Divergensi dari Vetor F Atau vetor A Atau vetor apa saja Oke Oke Sudah dapat ini Barulah kita Mulai menghitung Apa Masuk ke Teorema Gauss Atau nama lainnya Teorema Divergensi Divergensi Ya Ya itu apa Sebenarnya yang dihitung itu adalah Menghitung Apa Ini triple ya sorry Triple integral Ya Ya Triple integral tadi Yaitu Hitung Luas Betulnya Luas Ini Luas dari Vetor F Dot Dot Apa Vetor N Kali DS Nah ini Kalau kita cari panjang sekali Berarti Kalau nya kubus Ada 6 bidang Atau balok 6 bidang Cari 6 kali Dijumlakan semua Nah ini Nggak perlu Kita langsung Menggunakan triple Integral Integral Divergensi 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 Divergensinya Kali D volume Terima Ingat D volume D volume itu apa D volume sama dengan D Z Kali D area D area D area itu bisa D Y D X Bisa juga D X D Y Tergantung ya Ini tergantung Ya Kalau modelnya Nah Baru kita Cari Apa tadi Vetor S Dot Vetor normal DS Itu sama dengan Nah mulai Triple integral tadi X nya berapa Dari 0 sampai 1 Y nya Dari 0 sampai 1 Tadi kan Z nya Juga dari 0 sampai 1 Nggak tadi Soalnya ada tertulis Ini Ini yang soalnya Ada tertulis Kemungkan kubusnya Oke Kemudian Divergensi nya apa Divergensi nya mana tadi Divergensi nya adalah 2 tambah X kuadrat Kurang 2 Ezek Halo Divergensi nya Berapa dari Divergensi nya 2 Ditambah X kuadrat Min Apa 2 X Z Nah hati-hati nih Ini D Z Z D Z Y D Y X D X Ini yang sebut D D volume Enak D volume Berapa Ya Nah baru kita hitung Biasanya kan triple integral Itu apa X sama dengan 0 B1 Punya X D X nya boleh keluar Enak jadi ya D X nya keluar Y dari 0 Sampai 1 D Y juga boleh keluar Terakhir Z Dari 0 Sampai 1 2 Tambah X kuadrat Kurang 2 Ezek Ini Terikat Ya kan Tidak independen ya Tidak independen D Z Jadi terikat Ini terkejangan Paling belakang dulu Paling dalam Ya Paling dalam Atau paling belakang Jelas sampai sana Halo yang online Jelas Nah kita kerjakan Ini hitung Yang hitungnya Terhadap Z Berarti ini Konstant Tidak ada Z nya Jadi berarti sini X dari 0 Sampai 1 D X Y dari 0 Sampai 1 D Y 2 Tambah X kuadrat Konstanta Konstanta tetap Integral D Z Z Enak Integral D Z Z Min 2 X konstanta pengali 2 X konstanta pengali Z pangkat 1 D Z Apa Integral Z pangkat 1 D Z Apa Seper 1 tambah 1 Z pangkat 1 tambah 1 Ya enak Haga batas Z nya 0 1 Paham misalnya Halo 2 tambah X kuadrat Ini tidak mengandung Z Yang konstant Ini konstant Salin aja Integral D Z Z Ya kan Kan integral 2 plus X kuadrat Integral D Z Integral D Z Z Kemudian Min 2 X konstanta pengali Integral Z Z Pangkat 1 D Z Apa Seper 1 tambah 1 Seper 2 Z pangkat 1 tambah 1 Z kuadrat Haga batas Z 0 1 Nah sekarang Z nya kita ganti harganya Bapak X dari 0 sampai 1 D X Y dari 0 Sampai 1 D Y Nah ini kita masukkan nih 2 tambah X kuadrat Konstanta pengali Nah baru Z nya Ini tetap ya Z batas atas 1 Z kurang Z Z batas atas 1 Dikurang Z batas bawah 0 Z kurang Z Z batas atas Kurang Z batas bawah Min 2 A Ini sorry Ini 2 mas setengah bisa dicoret Ya enak 2 kali setengah kan 1 Coret D X Y dari 0 sampai 1 D Y Nah 1 kurang 0 kan 1 dikali Ini tetap ya Berarti 2 tambah X kuadrat Tetap Dikurang X Ya Ini pangkat 2 sini ya Nah Oh enggak bisa dijumlakan ya Enggak bisa Tapi ini punya siapa nih Ini mengandung X saja kan X saja ini boleh Masuk ke X nya Ya enak Masuk ke X Boleh masuk ke X nya Sehingga Jadi apa tuh Sama dengan integral X Dari 0 sampai 1 Nah kita masukkan lah yang tadi 2 tambah X kuadrat Kurang X 2 tambah X kuadrat Kurang X DX Iya kan 2 tambah X kuadrat Kurang X DX Kemudian Y Dari 0 sampai 1 D Sudah paham itu Hah Ya Oke Nah ini kita kerjakan Belakang dulu Oh ya ini konstan ya Ini konstan Ini juga konstan Kalau konstan itu konstan Nah boleh kerjakan sendiri Dikaliin ya Sudah Ya konstan Boleh dikalikan Jadi ini kita kerjakan X nya sendiri berapa Integral 2 DX 2X Enak Integral dari X kuadrat Apa Seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 Min Integral F pangkat 1 Seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 Agap atas X nya 0 1 Integral dari Y Y agak batas 0 1 Jelas sampai sini Nah Nah baru kita masukkan 2 kali X batas atas 1 X batas bawah 0 X kurang X 1 kurang 0 Tambah Sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 Dikurang X pangkat 3 Batas bawah 0 pangkat 3 Min setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat Dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat Kurung Y batas atas Y kurang Y Y batas atas 1 kurang Y batas bawah 0 Nah ini kita hitung berapa 1 kali 2 2 Tambah Sepertiga kali Ini 1 ya 1 kali sepertiga Sepertiga Min setengah kali Ini 1 kurang 0 1 Kali min setengah Min setengah Kali ini 1 kurang 0 1 Ini berapa nih Nah kalau mau jadikan penyebutnya Berberapa nih KPK 2 3 ke 6 Coba 2 itu berapa per 6 12 ya 6 kali 2 12 12 lagi 6 2 3 menjadi 6 Dikali berapa 2 Kena penyebutnya kali 2 Pembilangnya kali 2 1 kali 2 2 2 menjadi 6 Dikali 3 Ya kan Kena penyebutnya kali 3 Pembilang kali 3 1 kali 3 3 Kali 1 Hilang Sehingga ini hasilnya berapa sih 4 ini 14 ya 12 tambah 2 14 kurang 3 11 11 per 6 Ya Jadi hasilnya adalah 11 per 6 Atau 1 5 per 6 Ya Setelah jawabnya Anda mau jawab Itu 11 per 6 Betul Anda jawab 1 5 per 6 Juga betul Ya 11 per 6 Atau Boleh juga jawabnya 1 5 per 6 Jelas sampai sini Kita save dulu ya Ini contoh yang Koordinat Cartesian Bagaimana yang menggunakan polar Silinder contoh ya Silinder melingkar Menggunakan koordinat tabung Kita coba juga ya Yang di rumah ada pertanyaan Ini question Hello Yang online Yang online Udah jelas Pak Sudah jelas Saya Baik Benat Ya Nah sebentar lagi Kita Contoh dari Contoh dari yang menggunakan koordinat tabung Ya Contohnya silinder juga Kita ambil Nah Soalnya Tentukan Fluk Nah ini Fluk itu Apa ya Di dalam fisika Ada belajar fluk ya Yang keluar Fluk yang keluar Dari medan Sektor Ya Tentukan Fluk Yang keluar Dari medan Sektor Nah kita Boleh gayanya Mau gayanya F A atau A Juga boleh ya Terserah A A boleh juga 4XI Min 2Y Korat D Plus Z Korat K Nah ingat Ini boleh diubah Dalam bentuk 3D Dimensi IJK nya Kita hilangkan Tapi 3 Dimension 3 Dimensi Y itu Y nya hilang 4X Koma J nya hilang Min 2Y Korat Koma K nya hilang Z Korat Jadi 3 Dimensi 3 Dimensi 4X Kurang 2Y Kwadrat Koma Z Kwadrat Ya Yang dibatasi oleh Yang dibatasi Ini bondit Bondit itu Yang dibatasi Oleh Bidang S Bidang S Dengan Batas Dengan Batas Dengan Batas Batas X Kwadrat Tambah Y Kwadrat Adalah 4 Analia ini Lingkaran Sepertinya Ini bukan Lingkaran Dalam 3 Dimensi Lingkaran Kalau naik ke atas Jadi apa Kayak pipa Silinder Di lantai itu Anda gambarkan Lingkaran Naik ke atas Bidangnya Garis itu Jadi bidang Naik ke atas Jadi Terobong asap Terobong asap Itu adalah Bentuk Silinder Atau tabung Oh ya Ini batasnya Ini Dan Z Sama dengan 0 Dan Z Sama dengan 3 Soalnya ini Oke Nah pasti Langkah pertama Anda cari Batas-batasannya Kemudian Divergensinya Del.a Petor A Atau petor F Terserah ya Kalau kita gambarkan Ini adalah Tabung Atau Silinder Jari-jarinya Ini Berarti 4 itu 2 kawadrat 2 ya Ini 2 Terus ini Sama ya Ini lebih kecil Kalau Gambar Lingkaran itu Gambar Tepetan ini Elip Kirinya Iya enak Ini 2 Nah tingginya ini 3 Satu Dua Ini agak miring ya Tapi 3 Jadi ini Gambar elip Alasnya Bentuk elip Ini 2 Satu Ini min 2 Jadi kalau kita Gambarkan Gambar elip Kemudian ini Tabung Buka Terus Ini Turi Ini gambarnya Jadi tidak Bagus ya Buka Skeksa Ya Nah bidang ini Alas ini Z 0 Ini yang atas ini Adalah Z 3 Ini bidang atas ini Di bawah Z 0 ya Di alas itu selalu Xoy itu Z 0 Tingginya 0 Nah ini Apa Alasnya itu Di lantai Jadi 0 Kemudian Tingginya itu 3 Bidang Tutup Bidang alasnya Z 0 Bidang Tutupnya adalah Z 3 Nah dari sini Kita Kita tentukan dulu Batasannya Karena ini melingkar Apa kita gunakan Theta Ini batas-batasannya Theta Theta terletak antara Melingkar Dalam radian 0 sampai 0 radian 0 derajat 0 radian Kalau 3 10 derajat Berapa radian 2 pi radian Ya Melingkar Theta Theta itu bergerak Dari sumbu X ini Berlawanan A radian Positif itu berlawanan Ini Theta Thetanya dari sini Itu Balik ke sini Balik ke sini Itu Theta Kemudian Jari-jarinya berapa Kita lihat sini Ini S kawarat Tambah kawarat Dalam 4 4 ini kan R kawarat Dari kawarat 4 Maka R adalah Akar 4 Berapa 2 ya Berarti dari 0 sampai 2 Jari-jari 0 sampai 2 0 sampai 2 Dari 0 sampai 2 Z-nya Udah ketahui kan Z-nya Memang diketahui Given nih 0 sampai 3 Udah Ini batasannya Ya Kemudian Kita tahu dari Del itu apa Nabla Del atau Nabla Do per do X 3D ya Do per do Y Do per do Z Sampai sini dulu Ada pertanyaan gak Yang online Kalau onside Langsung bisa tanya Anda kapan mau Onside ini Yang lainnya Gak apa-apa Onside Ya Tapi bawa Nabla Juga ya Kalau yang belakang Itu gak kelihatan Itu jadikan Dilihat di Layar Nabla Sendiri Monitor Setelah itu Barulah kita Cari Divergensinya D Dot Vector A Jadi kita gantung Soalnya Kalau A A F F Gantung Apa yang mungkin A B Atau apalah Sama dengan Del itu adalah Do per do X Do per do Y Do per do Z Dot A nya berapa Jadi 4 X 4 X Kurang 2 Y Kuadrat Koma Z Kuadrat 4 X Kurang 2 Y Kuadrat Koma Z Kuadrat 4 X Min 2 Y Kuadrat Z Kuadrat Oke Min ya Ini di frekuensi Nah yang kita Mau cari kan Dari apa Fluke ya Enak Fluke yang keluar Dari medan vektor Yaitu Fluke Yang keluar Dari Medan vektor Ini adalah hubungan Ke fisika Ada hubungan dengan Ke fisika Fluke yang keluar Dari bedan vektor Itu Itu sama dengan Nah bisa Pemukan ini Ya Pemukan Pemukannya kita hitung Ini S sebetulnya S Betulnya Tadi itu rumusnya S ya Tadi Mana Nggak ada di sini Ya ini S sebetulnya Terus ini adalah Denanya A Ya berarti A Vitor A Dot Vitor N Vitor Normal D S Dari Apa Turunan dari Luas Pemukanya Sama dengan Triple Divergensi Apa D Dot A Vitor A D P D volume Ya Ini sama dengan Yang tadi itu Apa Dari Theta R dan Z Ya Theta Theta Atau V Ada yang Pake V Kita sarah sih Ya Theta dari 0 Sampai 2 Pi radian Melingkar 360 Serajat Kemudian R nya Dari 0 Sampai 2 Ya Kita lihat Mana tadi R nya 0 Sampai 2 Z nya 0 Sampai 3 Z nya Dari 0 Sampai 3 Di fregansi nya Ini di fregansi nya Oh belum dihitung ya Sorry Di fregansi nya Belum dihitung ya Ini berapa Do per do X Dari apa nih 4 X Ya enak Ditambah Do per do Y Dari apa Min 2 Y Kuadrat Ditambah Do per do Z Dari Z Kuadrat Berapa Ini diturunkan 4 X Diturunkan Dari X 4 ke 1 4 kali 1 Min 2 kali Y kuadrat Diturunkan Berapa 2 Y Jadi min 2 Y kuadrat Jadi min 4 Y Ini Z kuadrat Diturunkan 2 Z Sehingga hasilnya 4 dikurang 4 Y Ditambah 2 Z Inilah Divergensi nya Kita salin Divergensi nya Adalah 4 dikurang 4 Y Tambah 2 Z Halo Jelas itu 4 dikurang 4 Y Tambah 2 Z Nah Ingat Kalau ini Z Ini apa D volume nya D D Z Sudah itu R Ini apa Eh D Z kali D area Sorry D Z kali D area Ya D Z kali D area Nah D area D area Ini bukan koordinat Cartesius Atau Cartesian Maka ini menggunakan Koordinat tabung Apa itu R D R D Teta Ini Koordinat Tabung Ya Ingat Apa D A Koordinat tabung D A adalah R D R D Teta Sudah Nah ini R R nya Posisinya R nya D R Betul ya Terakhir Z E Teta Terakhir Sehingga Sehingga ini sama dengan apa Teta nya Dari 0 sampai 2 P D Teta Boleh keluarkan R nya Dari 0 sampai 2 R D R R D R Boleh keluar R D R Keluar Z nya Dari 0 sampai 3 Di sini 4 kurang 4 Y Kurang Tambah Nah Ada yang kurang Apa yang kurang sini Dunggu dulu Tahu apa yang kurang R nya harus diganti R nya harus diganti Eh Pak Y Y nya Y nya harus diganti Y itu apa Y itu Dari rumusin Apa rumusnya Y Y PR Sama dengan Sinteta Loh Cos X PR Nah ini K silang Sehingga Y adalah R Sinteta Jadi harus diganti Y nya diganti Dengan R Sinteta Dari rumusin Sint Y PR Sehingga Y adalah R K silang R Sinteta Jadi diganti Dengan Y nya diganti Dengan R Sinteta Jadi Y nya diganti Dengan R Sinteta 4 dikurang 4 R Sinteta R Sinteta Y Tambah 2 Z D Z Nah berarti 4 kurang 4 R Sinteta Ini adalah Konstan Bukan Z Bukan Z Sampai sini Ada pertanyaan dulu Ini Pertanyaan By online Halo Ada pertanyaan gak Dari online Gak ada pak Gak ada Baik Kalau gak ada Sehingga Flung ini Sama dengan Apa Flung ini Integral Teta Dari 0 Sampai 2 Pi D Teta R Dari 0 Sampai Sampai 2 R sampai 2 RDR 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 Nah terakhir Baru kita hitung Ini Ini Kejakan yang Belakang dulu Ingat 4 kurang 4 R Sinteta Bukan Z Jadi dianggap konstan Ini dianggap konstan Berarti 4 dikurang 4 R Sinteta Ini adalah Konstan 4 R Sinteta 4 dikurang 4 R Sinteta 4 dikurang 4 R Sinteta 4 dikurang 4 R Sinteta Adalah konstan Integral Z Z Nah itu Ini Kan ini Konstan D Z Konstan D Z Konstan Mengali Integral D Z Z Z Kemudian ditambah 2 kali Integral Z pangkat 1 Ini Z pangkat 1 D Z Apa 1 1 tambah 1 2 Z pangkat 1 tambah 1 Haga batasnya Z berapa dari 0 sampai 3 Z 0 sampai 3 0 sampai 3 Ini 2 kali setengah Toret Nah sekarang Z nya Kita ganti sama Z kuadrat Jadi ini Theta adalah 0 sampai 2P D Theta R nya dari 0 sampai 2 RDR Nah ini konstanta Salin 4 kurang 4 R Kali Sin Theta Z batas atas 3 Kurang Z batas bawah 0 Berarti Z batas atas 3 kurang Z batas Bawah 0 Tengah 2 Kesehengah 1 Tinggal Z kuadrat Z kuadrat Batas atas 3 kuadrat Dikurang Z kuadrat Batas bawah 0 kuadrat Seperti itu ya Halo Sehingga Ini hasilnya Theta Dari 0 sampai 2P Radian D Theta R dari 0 Sampai 2 Ini R D R nya nanti Datang di belakang ya Tinggal R nya Dikalikan nanti Jadi ini Kalau kita kali Berapa nih 3 Ini dikali 3 nih 3 kali 4 12 3 kali 4 R Sinteta 3 kali 4 12 R Sinteta Ya kan Ditambah 3 kuadrat Kurang 0 9 Udah gak D R D R nya D R nya pindah Ke belakang Tidak Pindah belakang R nya Ini sekalin ya Nah ini jumlahnya dulu 12 tambah 6 Berapa 21 ya Jadi Theta 12 R Sinteta Kali R R kali R R kuadrat Jadi Min 12 R kali R R kuadrat Sinteta Kurung D R Oke Nah Kemudian Ini Ada Sinteta nya Berarti Tidak boleh langsung Walaupun Di sini Agak apa Batasnya konstan Ya Kecuali sini Tidak ada Theta nya Boleh langsung Ini gak usah langsung ya Berarti sini Theta Dari 0 Sampai 2 P D Theta Ini terkejangan nih 21 R D R 21 kali Integral R pangkat 1 D R apa Seper 1 tambah 1 R pangkat 1 Tambah 1 Halo Integral R pangkat 1 D R Adalah Seper 1 Tambah 1 Seper 2 R Berpangkat 1 Tambah 1 R kuadrat Min Nah ini Yang kita Integralkan R kuadrat 12 Sinteta Ini konstan 12 Sinteta Konstan R kuadrat Di Integral R kuadrat D R Diintegralkan Seper 2 Plus 1 Seper 2 Plus 1 Seper 3 R pangkat 2 plus 1 R pangkat 3 Agak batas Ini punya ini Tadi ya Yang depannya Yang belakang Ini sendiri Ini sendiri Enak Agak batasnya R nya 0 2 Ini bisa coret ya 3 bagi 1 3 Ini bagi 3 12 bagi 3 4 Oke Sehingga ini adalah Teta Dari 0 Sampai 2 P Nah D Teta Lata belakang Ini hasilnya apa Sini 21 Per 2 21 kali setengah 21 per 2 R kuadrat Batas atas 2 Kuadrat Dikurang R kuadrat Batas bawah 0 kuadrat Min 4 Sinteta Konstanta Pengali R pangkat 3 Batas atas 2 pangkat R pangkat 3 Batas atas 2 pangkat 3 Dikurang R pangkat 3 Batas bawah 0 pangkat 3 Oke Sehingga D tetanya Teta Di Belakang Ini selesain dulu Kita teta dulu Halo Sini ada pertanyaan dulu Jadi ada dua macam Bisa dalam Koordinat Katesius Bisa juga dalam Koordinat Tabung Ada apa Tanya mas Sini Kalau tidak ada Kita teruskan Jadi Berikutnya Sama dengan Integral Ini Masih Integral Teta Sampai 0 Sampai 2 P Di Teta Sudah 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 21 Per 2 Ya Nggak 21 Per 2 Terus Ini 2 4 4 4 4 4 4 4 4 Kurang 0 Jadi 4 Kurang 0 4 Kemudian Min 4 Sin Teta Nah 2 Pangkat 3 8 Kurang 0 2 Pangkat 3 8 Kurang 0 3 0 Jadi 8 Kurang 0 8 Kurung B Teta Ini 8 Oke 8 Kali 4 32 Ini Corek Ini 2 Jadi Hasilnya Teta Dari 0 Sampai 2 Pi Ini Tinggal 21 Kali 2 Berapa 42 Dikurang 4 Kali 8 32 Sin Teta Jangan Lupa Ada yang Tulis Begini Ini Betul Saya Salah Turung Nya Lupa Nah Itu Seringkali Mas Salah Turung Lupa Bahaya Beda Artinya D Teta Nya Belakang Depan Tidak 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 42 Kali Kontan Tetap Teta Teta Kurang 32 Integrasi Sin Integrasi Sin Teta D Teta Apa Min cos Kalau Anda belum bisa Jangan bikin gini dulu ya Kalau bingung Begini aja 42 nya dikeluarkan Theta dari 0 sampai 2 pi D theta Min 32 keluarkan Theta nya dari 0 sampai 2 pi Terus ini sin theta D theta Jadi mungkin lebih jelas ini yang bahaya Bingung Kalau ini 42 Theta Dikurang 32 kali Integrasi sin theta D theta adalah min cos theta Agak batas 0 sampai 2 pi radian Theta Jadi ini sama dengan 42 theta Min kali min Plus 32 Cos theta Agak batas 0 2 pi Ini 42 kali Theta batas atas 2 pi Dikurang batas bawah 0 Tambah 32 kali Cos sinus Theta atas 2 pi Kurang Cos kurang cos ya Jangan cos theta kurang Theta atas kurang jawa salah ya Cos theta atas Dikurang cos theta bawah Cos 0 Nah ini 0 hilang Ini dikalikan berapa 84 pi Nah Anda tahu cos 2 pi 1 Cos 0 1 Ya enak 1 kurang 1 berapa 0 0 iya betul 1 kurang 1 0 Ini kan 0 nih Ini hilang kan Maka aslinya adalah 84 pi Oke Jelas sampai sini Hasilnya 84 pi Ada apa yang sampai sini Masih ada satu teorema lagi Dari mas Stocks Stocks Tersini Sampai jumpa dulu 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 Ini salah Jadi yang Oh ini harus dibuka dulu ya Nanti mungkin saya kasih Mungkin sore nanti saya kirim Untuk latihan ya Dua petemuan 2526 Ini whiteboardnya Ini tangan 16 Kalau belum dibuka Ini ya Ini ya Oh ini ya Kenapa tidak terbuka ya Itu hilang Kok tidak ada dia Kok saya hilang ya Saya cari ini Kalau mau set dia Tidak muncul Yang 16 ini kan Hilang semua ya Astaga Apa maksud di itu ya Oh ada dua ya Ini ya ini Oh ini yang lain nih Yang ke sembilan Gimana caranya Anda tahu Saya tertimpa tadi mungkin Buka paru poinnya Oh Oh Powerpointnya Aduh Ini ini Oh jadi kongsong ya Astaga Sudah banyak terangkan tadi Berarti hilang semuanya tadi ya Ampun Gimana tuh Berikutnya ada sih Sayang ya Kok bisa sampai gini Karena save tadi itu Jadi bingung Tapi masuknya itu dari Kayak Ke Google Drive Gak ada ya I see I found Wayboard Screen shaping I fell to start Ini Weibo tadi kan Ini gara-gara save tadi Ketimpa Jadi tinggal ada satu lagi namanya Teori must talk Waduh Gimana tuh Bisa hilang Ya 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 recordingnya ada ya Tapi Sayangnya itu Mohon maaf nih Sudah bisa hilang Saya bisa salin lagi Nanti recording saya putar Salin Pulang lagi Aduh Ada apa Tanya dulu disini Halo Halo Jadi ada satu lagi namanya Teorema stock Selesaiannya stockers Ya Jadi saya Hati di alamat mana Selesaiannya Selesaiannya Teorema Tokes Nah kalau ini Dia Teorema stock ya Teorema stock Itu adalah Luar pemukaan Disini terjadi Dark cross Tretor A Atau F Boleh ya Ini yang Apa Apa Browser Oh Browser Disampai nih Kalau saya Lupa Oke Sekarang udah kelihatan Sudara benar Udah Udah pak Udah kelihatan Udah ya Oke Teorema stock Itu adalah Double the graph Ini adalah Surface Pemukaan Disini terjadi The cross A Dot N DS Nah ini kan Panjang Kerjanya nih Padahal yang nanti Hanya menggunakan Integral Dimana Aranya Disini Menurut Ara Zonjam Kita balik ya Biasanya Kalau integral apa Teorema green Berlawanan Ara Zonjam Kalau ini Menurut Ara Zonjam Dari Petor A Dot DR Dot DR Dot Petor DR Ya DR itu Kemenan dari R Oke Jadi kita Tidak perlu Cari ini Biar cross A Tidak perlu Cari Ya Langsung Kesini Jadi misalnya Kalau ada Melingkar Gitu ya Jadi Jadi kalau misalnya Kita gambarkan Ini ada Ketsanya Ini X Y Z Terus ini ada Misalnya ini Parabolida Parabolida Nah Arahnya itu adalah Menurut Arah Zonjam Menurut Arah Zonjam Menurut Arah Zonjam Jadi gerakannya itu Menurut Zonjam Kita balik Negatif Jadi bukan Dari sini Gerakannya Dari sini Gitu ya Menurut Arah Zonjam Jadi ini yang penting Yang kita cari Kalau digambarkan N nya itu Ini Di bidang Tegak lurus Jadi N nya itu Keluar Keluar dari bidang Nah Jadi yang kita cari Itu ini Sebenarnya Tidak usah yang ini Yang ini panjang sekali Kalau kita cari Sama hasilnya Ini jauh lebih praktis Menggunakan A.dr Sebetulnya A.dr ini Sama dengan Yang Anda pakai tadi Apa namanya Integral karis Atau yang Dipakai tadi Apa Teorema green Kenapa Anda lihat misalnya Kalau Vator A itu Adalah Sama dengan P X,Y Q X,Y Ini adalah Sektor Kemudian R itu adalah X,Y Sehingga kita dapat Dr adalah Apa Dr adalah DX,DY X diturunkan DX Y diturunkan DY Sehingga A.dr apa A.dr Kalau diintegralkan ini Ini ada Dr-nya adalah A-nya adalah PX,Y QX,Y 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 Dot DX,DY Pertama kali pertama PX,Y DX Ditambah Kedua kali kedua QX,Y DY Jadi kalau Jadi kalau Anda lihat Cari integral Dari T ini Adalah Apa A.dr Itu adalah Integral Cuma arahnya Menurut Azar jam Bedanya itu Dari PX,Y DX Ditambah QX,DY DX Nah ini tadi Kita pelajar di Integral garis Halo Ini tadi kita pelajar Di integral garis Ya enak Integral garis Dari kan Jadi sebetulnya Integral garis itu datang dari sini Rumusnya Mengapa rumusnya bentuk ini Ya Atau usulnya dari ini Kita pakai Cuma batasnya ini Nah batasnya ini Biasanya Terbalik ya Ini sebaiknya Batasnya ini Terbalik Jadi Kita Pusin Ini Ini Integral dari 2P ke 0 2P ke 0 Karena arahnya tadi Anda lihat sini Ini Ini 0 Ini 2P Nah Ini berlawanan Menurut arah jarum jam Anda lihat Gitu Gitu ya Menurut arah jarum jam Berlawanan Menurut arah jarum jam Menurut Berarti dari 2P ke 0 Karena 0 sama 2P berimpit Benar 0 derajat 0 radian sama 2P radian berimpit Jadi dari 2P menuju 0 Jadi dari 2P ke 0 Itu Integrannya itu Ya Nah Kalau kita Selesaikan Lebih cepat Jauh cepat ya Kalau kita gunakan yang pakai Cross vector Panjang jalannya Panjang sekali jalannya Nah ini Kita gunakan Terima stop Maka Jauh singkat Jalannya Cuma trigonometrinya Yang Panjang ya Ini kita save dulu ya Lupa lagi nih Jadi karena Save 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 Tadi itu Jadi hilang Hah Save S ya Ini tadi save S Pakai Baik Contohnya Gimana Contohnya Diketahui Nah Soalnya Oh ini Ini contohnya Jadi Hitung Compute Tapi biasanya Find gitu ya Biasanya Dapatkan Ini Luas Pemukaan Dari Del Cross A Dot N Dot N DS Dengan Vector A Adalah 3YI Eh 3YI 3Y Kali I Dikurang XZ Kali D Tambah YZ Kodrat K K Ya Yang Dibatasi D Z sama Dengan X Kodrat Tambah Y Kodrat Per 2 Dan Z Sama Dengan 2 Jadi kalau kita Gambarkan Ya Ini kalau Z Nya 0 Ini alasnya Kalau Z Nya 0 Masuk Ini coba Z Nya 0 0 sama Dengan X Kodrat Tambah Y Kodrat Per 2 A Kali Silang 0 Kali 2 0 0 Kali 2 0 Sama Dengan X Kodrat Tambah Y Kodrat Berarti J J Jarinya Berapa 0 0,0 E J Jarinya 0 R Kodrat Berarti R Kodrat Sama Dengan 0 Berarti R Sama Dengan Akar 0 0 Jadi Kalau Digambarkan Ini Disini Titik Aja Ya Ini Sumbu X Sumbu Y Sumbu Z Nah Kemudian Kalau Ini Kita Masuk 2 Z 2 Itu Di bidang 1 2 Ini 2 Jadi Di atas Bidang Atasnya 2 Lantai 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 Tingginya 2 Meter Berarti Bidang Lantai 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 2 Kita Masukkan Jadi Kalau Z Sama Dengan 2 Kita Masukkan Kedalam Ini Berapa 2 Sama Dengan X Tambah Y Kuadrat Per 2 2 Kali 2 2 Kuadrat Sama Dengan X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Nah Ini Adalah Membentuk Pertama Ningkaran Soalnya Ya Pertama Ningkaran Sini Yang Dia Jarinya 2 2 Kalau Hitung Dia Jarinya 2 Ini Min 2 Ini 2 Nah Karena Ini 0 Berarti Ini Tarik Kesini Menjadi Paraboloida Paraboloida Nah Bengkok Lagi Oke Jadi Gini Arahnya Menurut Azranjam Sudah Jelas Cara Gambarnya Halo Ya Ini Yang Bidang Z Z Sama Dengan 2 1 Z Sama Dengan 2 Sayang ya Tadi Banyak Gitu Aduh Baru Sekali Ngalem Itu Hilang Nah Ini Tentukan Batasannya Batasannya Apa Kita Lihat Yang Oh ya Tadi Batasnya Melingkar Berarti 0 2P Ke 0 2P Ke 0 Jadi Langsung Kita Jawab Jadi Yang Kita Tadi Ini Double Integral Del Cross Apa Dari Soalnya Tadi Apa Soalnya A A A F F Bisa A Juga Bisa Diketahui Vektornya Oh ya Vektornya Belum Saya kasih Tahu Tadi Vektor A Diketahui Ini 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 Vektornya Vektor A Diubah Dari 3 Dimensi IDK Nihilangkan Coba Kalau IJK Nihilangkan Nih Apa Nih 3Y Min XZ YJ Kodat Enak Ini Ini Apanya Del Del Atau Nabla Adalah Do Per Do X Do Per Do Y Ini Gif Harus Tahu 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 Kita Cari Del Tidak Usah Kita Tidak Pakai Yang Cross Vektor Kita Tidak Usah Pakai Del Tidak Perlu Pakai Yang Cukup Ini Vektor A Ador DR Itu Loh Oh Ya R Nya Adalah X Y Sehingga Sehingga DR Ada Vektor DR Nya Adalah DX D Z Ini Tiga Dimensi Tiga Dimensi Berarti DX DY DZ R Dua Dimensi XY Ini Salah Ini Seperti Ini Ada Z Nya Ini Ada Z Diga Dimensi Sehingga Kita Bisa Cari A Apa Kita Cari Apa A A Dot DR A Dot DR DR Nya Berapa A Nya Sendiri Tadi Apa A Nya Sendiri Tadi Adalah 3Y D Min F Z Komah Y Z Korat Dot DR DX DY DZ Nah Pertama Kali Pertama Berapa 3Y DX Tambah Kedua Kali Kedua Min F Z DY Tambah Ketiga Kali Ketiga Y Z Kodrat Kali DZ Enak Ini Pertama Kemudian Kita Ubah Dalam Dalam KT Koordinat Itu Apa Koordinat Tabung Jadi Kita Tahu Kos Kos Tau Mungkin Mau pakai Teta Juga Boleh Kalau Mau pakai Teta Juga Boleh Mau pakai Apa Juga Boleh Jadi Mau Tau Juga Boleh Misalnya Kos Teta Adalah Kos Teta Adalah X Per R Sehingga Kalau dikali silang X Adalah R Kos Teta Maka DX Per D Teta DX Per D Teta Adalah R Kali Tunaan Kos Min Sinteta Itu Tentak Nah D Tetanya Kesilang Sehingga DX Adalah Min R Sinteta D Teta Oke Jelas Ini Halo Yang di Online Jelas Halo Jelas Pak Ya Ada yang Tanya Ada Sinteta Pak Sint Adalah Y PR Kali silang Maka Y Adalah Kali silang Y Adalah R Kali Sinteta Maka DY Per D Teta Adalah R Kali Tunan Sint Adalah Kos Teta D Teta Kali silang Maka DY Adalah R Kali Kos Teta D Teta Nanti Ini Sustitusi Kesini Diganti Disini Semua Diganti Kemudian Z Z Z Turnannya D Z Turnannya D Z Z Z Sama Dengan 2 Maka D Z Per D Teta Tidak Ada Angkanya 2 Diturnakan 0 Lagi silang Maka Kita Dapat D Z Adalah 0 Nah Baru Kita Ganti Ini Kita Ganti Semuanya Kita Ganti Dengan Kita Ganti A A Dot DR Sama Dengan 3Y Y Y apa Dari Y mana Y Adalah R Sint Teta Kali DX DX Ini Berapa Min R Sin Teta D Teta Ya Itu Ini Baru Yang Ini Nah Min X X X berapa X Adalah R Cos Teta Ya Kali Z Z Z Z sama Dengan Berapa 2 Lalu Z 2 Ini Z Sama Dengan 2 Ganti 2 Kali 2 Ini 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 Sudah 3Y 3Y DX DX Sudah Min X Z Z Z2 Z2 Kali DY DY Y Y Berapa D Y Nya Teta Terakhir Ditambah Dengan Y Y Y Nya D R Sin Theta Y S S Theta Z kuadrat Z 2 2 Kali D Z 0 Akibat Kali 0 Sehingga A do dr nya berapa A do dr nya adalah Ini hati-hati ngalihin Min r r Jadi min 3 r kuadrat Min 3 r kuadrat Sin kali sin Sin kuadrat teta D teta Terus ini Min ada 2 ya 2 r kali r r kuadrat Cos kali cos Cos kuadrat d teta Kemudian ini ada yang Ada yang harus disamakan Di hilangkan sehingga Bentuknya Menjadi lebih serhana Halo Ini coba lihat nih 3 dari 3 betulnya 3 Oh r nya diganti 2 nih Boleh ya R sama dengan 2 Atau r nya tetap dulu boleh Atau ya r nya diganti nih R nya diganti 2 ya Diganti 2 nih R nya diganti 2 Jadi min 3 kali 2 kuadrat Kali sin kuadrat teta D teta D teta 2 kali 2 kuadrat Kali cos kuadrat teta D teta Ya boleh dikali itu Kemudian Sehingga A dot dr nya berapa 2 kuadrat 4 4 kali min 3 Min 12 ya Min 12 Apa Min 12 Sin kuadrat Teta D teta Yang sebelahnya 2 kuadrat 4 4 kali 2 Min 8 ya Min 8 Cos kuadrat teta D teta Nah ini ada hubungan Kalau min 8 Yang paling kecil Min 8 Bisa min 8 ya Berarti yang ini Ini kita urai pecah nih Boleh enggak Min 12 ini sama enggak Min 4 tambah min 8 Bisa enggak Min sin kuadrat D teta Min 8 Sin kuadrat D teta Min 8 Cos kuadrat D teta Nah ini Maksudnya ini mau dikeluarkan Sehingga nanti Sin kuadrat tambah Cos kuadrat 1 kan Ya Ini yang 12 tadi Ini kan 12 tadi tuh nih Min 12 ya Jadi ini min 4 Sin kuadrat teta D teta tetap Ini keluarkan min 8 ya Ya Ini keluarkan min 8 ya Ini Sehingga Sin kuadrat Teta Ditambah Cos kuadrat teta D teta Nah ini sin kuadrat Tambah cos kuadrat 1 enggak Maka tinggal Min 4 Sin kuadrat teta D teta Min 8 Oh ini kurung ya Harusnya Sorry Oh ini d teta nya ada ya Min 8 d teta Atau dikeluarkan D teta nya Min sin kuadrat Min sin kuadrat teta Min 8 Kurung d teta Nah sama enggak Ya Min 4 sin kuadrat teta Min 8 D teta aja Nah baru kita cari yang tadi itu Sama dengan integral Ya kan Bisa ya Berikutnya Kok enggak ada Penyakitnya ada gangguan apa Gini Enggak terkulis ya Kok aneh ini Nah ini Tadi itu Paham enggak Nah baru kita cari yang Tadi apa Tawa double Integral Dari Del Del Eh sorry Del Dot a Di dr Kok keluar sini Ini kayaknya enggak teres kem Dot a Ini cross ya Cross Ini dot n gitu ya DS Itu kan sama dengan integral arahnya Menurut ajaran jam Ini C-nya dari A.dr Kita masukkan integral 2P ke 0 Ingat tadi 2P ke 0 2P ke 0 A.dr-nya ini Min 4 sin kuadrat teta Min 8 d teta Nah ini cari ini Berapa ini? Sudah jelas? Tinggal sedikit lagi Yang Anda selesaikan itu integralnya Oh ya ini Ini kalau dibalik Ini dibalik menjadi apa? Min Atau min ini dikeluarkan Min integral 2P ke 0 Plus 4 sin kuadrat teta Plus 8 d teta Ingat kalau ini dibalik Ini dibalik 0 sampai 2P Min kali Min kali min apa? Plus Plus enggak ya Plus 4 sin kuadrat teta Plus 8 d teta Tinggal Anda hitung berapa Nanti hasilnya Saya tahu Asilnya 20P Hasilnya nanti 20P Saya cari ya Sekarang nanti Mungkin depan Saya ulang lagi Oke Baik Saya absen dulu ya Saya Set dulu Ini kayaknya Terekam nih Yang terakhir ini Bagaimana caranya Saya Kita absen dulu ya Halo Oke V 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 Oke Alexander Rian Wijaya Halo Alexander Oh yang tadi Oh yang tadi Vilois Lufi Iza Pratama Halo Lufi Iza Pratama Ada Nggak ada Muhammad Iqbal Nggak ada juga Alexander Tang Ada Pak Muhammad Iqbal Pak Oh ada Muhammad Iqbal Ada Baik Sendertang Hadir Pak Jawab Yanggap Nggak ada Ada Sendertang Hadir Pak Muhammad Agus Tiawan Ada Andreas Jeremia Sunaria Ada Andreas Muhammad Januarizki Ada Pak Maya Kartikasari Hadir Pak Roger Roger Julianto Anggriawan Hadir Pak Joshua Evan Tiawan Hadir Pak Gais Gais Adeline Adeline Admakah Hadir Pak Shirley Alvianda Hadir Pak Alisia Alisia Abram Alisia Abram Yang berangkat Ke luar negeri Kita pindah Nggak ada ya Ini nggak ada Yason Adril Hadir Pak Mutia Sakira Hadir Pak Sidi Janardana Sidi Bisa rajin ya Mana Sidi Halo Sidi Ada Abed Gabriel Tuan Hadir Pak Daren Anjabat Hadir Pak Erin Kumala Ali Warga Ada Erin Ada ya Glory Danela Hadir Pak Nabil Nabil Widi Putra Mario Iskandar Hadir Pak Al Al Ridho Arido Ramadan Hadir Pak Isnu Dharma Satria Tandra Udah nggak di Binus Pak Dia Pak Maaf Pak Si Erin ada di chat Tadi Pak Kayaknya mic-nya Bermasalah Tadi nggak kedengeran Suaranya Wisnu Nggak ada lagi ya Sini ya Sudah nggak ada lagi Binus Pak Udah pindah Tria Farisa Tias Etesas Tria Farisa Tesas Nggak ada Nikolas Javier Hadir Pak Barbella Hadir Pak Josefin Cecilia Hadir Pak Jennifer Willanata Hadir Pak Renadi Julie Hadir Pak Bernard Hugo Hadir Lee Rio Benstro Hadir Pak Rafael Alexander Lesmana Hadir Pak Jeremy Saputra Tatuil Hadir Pak Ya Baik Kita Setelah dulu Aksennya Intention Setelah dulu Setelah dulu Setelah dulu Tahelah Harid lord He Woods building Tim Berarti minggu depan terakhir Sebelum minggu depan nanti saya Mungkin kalau bisa hari ini Atau besok Saya kirim soal latihan ya Siap-siap untuk persiapan ujian Sampai jumpa minggu depan Oke Terima kasih Pak 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 Terima kasih Terima kasih Pak Pak Wikaria Ini saya masih hadir Pak Cuma buat online Iya Oke Ya oke Ada ya Oke Iya Pak Lagi infeksi mata Pak Iya ya Saya kasih hadir Oke Makasih Pak Anda mau pulang boleh Saya lagi absen Sampai jumpa ke Terima kasih.